Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dalam program BISIK, Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Pastor Patinus, ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita, Pastor. Kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Komsos yang masih banyak ini. Salah satunya sekarang yang harus kita jawab ini adalah soal perceraian. Ini banyak pertanyaan ya soal ini ya. Perceraian. Tapi yang saya kaget ini ternyata rupanya sekarang itu ada tren, Pastor. Pasangan muda yang di bawah satu tahun itu ingin bercerai. Nah ini betul-betul menurut saya ini mengejutkan sih sebetulnya. Biasanya kan sebelum satu tahun itu masih hangat-hangatnya ya. Masih romantis-romantisnya. Tapi ternyata sekarang ini banyak pasangan muda yang baru menikah beberapa bulan. Sempat terjadi katanya ketika dia bangun tidur, dia melihat pasangannya tidur itu kaget. Dia bilang kok saya bisa ya mau kawin sama dia gitu loh. Bisa tiba-tiba ada perasaan menyesal seperti itu gitu. Nah padahal mereka itu berpacaran itu bukan yang singkat. Artinya ada yang sudah lima tahun, ada yang sudah sepuluh tahun bahkan. Nah terus kemudian mereka itu mencoba untuk pisah kamar. Karena merasa ini udah ah males gitu ketemu dia lagi, ketemu dia lagi. Tidak cocok gitu ya. Tidak cocok gitu ya. Udahlah mau pisah kamar saja. Nah kira-kira Pak Sur, kalau yang seperti itu gereja itu sebaiknya gimana nih? Ada di mana gereja itu kalau dengan kasus seperti ini? Ya baik, memang ada beberapa hal yang bisa kita singgung ya berkaitan dengan pertanyaan ini atau kasus ini itu ya. Yang pertama adalah bahwa kita melihatnya proses pacaran yang mereka lakukan yang cukup lama itu, lima tahun, enam tahun, sepuluh tahun bahkan, berarti tidak berjalan dengan baik. Berarti mereka tidak mengenal satu sama lain gitu ya. Sehingga dengan demikian itu kaget setelah menikah, setelah hidup bersama di dalam keluarga, dalam ikatan perkawinan. Maka seperti yang kita sudah singgung sebelumnya, dalam video-video sebelumnya, ya baiknya proses berpacaran ini sungguh-sungguh dilalui dengan baik gitu ya. Dan benar. Untuk masa menyeleksi dan mempertimbangkan, mengenal satu sama lain. calon pasangan gitu ya. Jadi jangan yang dipentingkan itu adalah kita berkumpul di mana, makan di mana, kita foya-foya di mana, berenang di mana. Itu pembicaraan sehari-hari seperti itu dalam pacaran. Baik juga. Tapi ya jangan hanya itu gitu ya maksud saya itu ya. Tapi pertimbangkan dan pikirkan hal yang lebih dalam. Karena sekali lagi perkawinan ini tidak seperti kontrak ya. Kontrak kos misalnya. Enggak, tapi seumur hidup kalau sudah memutuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti juga kita kasih usulan kepada mereka yang mempersiapkan perkawinan. Siapakah itu bisa orang tua, bisa juga pasor di paroki gitu ya. Supaya sungguh-sungguh memanfaatkan waktu persiapan perkawinan ini. Supaya calon pasangan itu sungguh-sungguh siap memasuki hidup baru. Membangun keluarga. Ya memang alasan utama mengapa ada kursus persiapan perkawinan itu ya. Supaya mereka bulat tekat dan siap memasuki status baru dalam hidup keluarga. Jadi kalau hanya satu tahun dalam hidup keluarga lalu sudah bubar. Artinya mereka sebenarnya belum siap memasuki hidup keluarga. Kan begini. Lalu begini juga Pak Stevia. Sebenarnya tidak baik juga kalau pasangan itu mengatakan, ah saya sudah tidak cocok lagi. Karena cocok dan tidak cocok itu sangat subjektif. Berkaitan dengan cara pandang masing-masing. Dan umumnya semakin mempertahankan cara pandang masing-masing semakin tidak cocok. Benar nggak ya? Betul. Padahal kalau kita lihat sebagai orang katolik misalnya, kita kan sering sekali membaca kitab suci. Lalu membaca kitab suci itu seperti, wah enak sekali kita bacanya ya. Lalu kita mungkin merenung, wah itu baik gitu ya. Saya ambil contoh misalnya dalam Injil Matius 16 ayat 24. Apa yang dikatakan disana? Barang siapa yang mau mengikuti aku. Kan Yesus yang mengatakan itu. Maka dia yang pertama itu menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Yesus. Pertama dalam menyangkal diri. Jadi bukan lagi hanya apa yang menjadi opini saya, apa yang menjadi pendapat saya yang lebih penting. Tapi juga pendapat pasangan itu juga penting. Maka memang pasangan ini kan memang tidak cocok memang. Kan pasti berbeda gitu kan. Karakternya A, yang satunya karakternya B. Justru dalam ketidakcocokan ini, maka mereka saling melengkapi. Karena memang dua pribadi ini pasti berbeda. Tapi ini disatukan oleh Tuhan Allah, supaya mereka saling melengkapi. Pasti ada sisi kelemahan di sini, tapi ada juga kekuatan. Bukan juga begini, mereka saling melengkapi. Jadi jangan dicari adalah tidak cocoknya. Justru ketidakcocokan ini, atau perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka, itu kekuatan untuk saling melengkapi. Nah itu pasti. Ya memang kadangkala ya di keluarga-keluarga muda itu, saya pernah juga dengar cerita. Jadi hal kecil sebetulnya. Hal kecil itu misalnya ketika mereka makan berdua. Nah si istri itu kalau makan itu ambil sayur, pasti ada sendok sendiri untuk disimpan di piringnya. Tapi si laki-laki ini, dari sendok yang dia habis makan itu, dia sendok aja langsung sayurnya gitu loh. Dan itu jadi pertengkaran besar. Ya memang berbeda mungkin budaya mereka makan di rumah masing-masing. Tapi kan mungkin ini yang disebut tadi itu, bukan berarti tidak cocok, tapi masing-masing melengkapi. Melengkapi ya. Nah banyak memang anak-anak muda juga yang kurang komunikasi terhadap pasangannya. Tentang pribadinya, tentang kehidupan pribadinya, tentang sifat-sifatnya dan sebagainya. Saya pernah juga dengar satu cerita humor nih. Jadi ada satu orang istri yang marah-marah dan ingin bercerai. Dia bilang, kalau tahu kamu itu semiskin ini, aku nggak akan pernah mau kawin sama kamu. Dulu kamu nggak bilang kamu semiskin ini. Lalu si laki-lakinya bilang, lah sayang, aku kan dulu sudah bilang, aku itu tidak punya apa-apa, hanya punya kamu seorang. Dan waktu itu kamu jawab, oh so sweet. Jadi memang komunikasi ini yang rupanya waktu pacaran itu, dianggapnya segala sesuatu itu harus indah. Segala sesuatu indah, dan kaget ketika mereka menikah. Jadi memang betul bahwa pernikahan itu, sebelum menikah itu komunikasinya itu harus jalan juga dengan baik ya Pak Suri. Nah, sebagai tambahan ya Pak Steffi, karena mereka bertanya, apakah dengan misalnya cocok dan tidak cocok ini, itu bisa menjadi alasan pisah kamar atau pisah ranjang? Sebenarnya kan tidak. Mengapa? Karena dalam hukum gereja, itu saya ingat kanonnya ya, ada dua kanon sebenarnya yang disinggung. Satu adalah 1152 dan 1153. 1152 ini, kalau seandainya salah seorang atau dua-duanya selingkuh di antara mereka. Maka ini yang menjadi alasan untuk pisah ranjang. Itu pun perlu atas izin dari Pasur Paroki atau Ordinasi Wilayah. Jadi dikomunikasikan ke Pasur Paroki, tetapi nanti atas izin Ordinasi Wilayah. Bapak Uskup atau Bapak Fikjen atau Bapak Fikaris Episkopal. Jadi, mengapa harus diminta izin? Supaya diselidiki. Jangan-jangan hanya subjektif, tetapi tidak objektif. Kan begitu ya. Atau jangan-jangan dia memfitnah pasangannya, supaya dia bisa menikah dengan yang lain. Misalnya kan begitu ya. Jadi cari-cari alasan. Walaupun pisah ranjang ini, itu tetap ada ikatan perkawinan. Jadi bukan cerai. Tapi hanya enam bulan. Jadi perlu bersatu kembali. Sedangkan dalam kanon 1153 ini, kalau misalnya katakanlah secara fisik dan psikis, itu sangat berat bagi pasangan atau bagi anak-anak. Misalnya KDRT atau hutang piutang. Itu juga untuk sementara, supaya ada pertobatan masing-masing, itu ada pisah ranjang. Diperbolehkan. Tapi sekali lagi, KI pilihan pisah ranjang ini pilihan terakhir. Bukan pilihan pertama. Mengapa? Harus diusahakan dulu, diselesaikan dengan baik, dan dikomunikasikan kepada Pasau Paroki. Dan nanti juga minta izin ke Ordinasi Wilayah, ke Bapak Uskup. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Tetapi dalam kedua kanon ini, selalu diulang-ulang, hendaknya pihak yang tidak bersalah, memaafkan pihak yang bersalah, dan pihak yang bersalah juga melakukan pertobatan. Nah ini yang sangat penting. Sekali lagi, jangan sampai cocok dan tidak cocok ini, menjadi alasan untuk pisah ranjang. Nah ini ada memang kasus yang diceritakan itu, bahwa dia melakukan pisah kamar itu, karena betul-betul sebal melihat pasangannya. Jadi, ya sekarang pasangan muda, memang kebanyakan kan dua-duanya bekerja. Dengan punya lingkungan yang berbeda. Punya teman yang berbeda di kantornya. Dan di kantor itu begitu asiknya, bisa bergurau sana kemari. Ketika pulang ke rumah, yang ketemunya kan cuma satu orang ini lagi, ini lagi, dan dalam keadaan yang kadang-kadang cemberut, marah-marah, dan sebagainya. Itu yang bikin kesel, dan selalu bertengkar. Nah mungkin waktu pacaran, mereka juga suka bertengkar, tapi kalau bertengkar, mereka pulang ke rumah orang tuanya, masih-masih ya selesai. Ini yang udah bertengkar, gak bisa kemana-mana. Harus tidur bareng, harus satu kamar. Nah itu yang akhirnya mereka bilang, bang, ini saya gak tahan lagi nih, lihat muka dia aja udah sebel banget. Akhirnya mereka pisah, dan itu sebetulnya juga tidak bisa ya, menjadi alasan. Nah mungkin ada inspirasi dalam kitab suci ya, kalau terjadi katakanlah badai dalam keluarga, atau masalah dalam keluarga ya Pak Stif ya. Maka kita ingat misalnya ketika para murid, di dalam perahu, lalu di tengah laut, lalu ada badai. Yang membuat mereka hampir tenggelam itu, karena mereka tidak memperhitungkan Yesus. Kan begitu ya? Betul, betul. Karena mereka tidak mengenal, dan tidak memperhitungkan Yesus. Tetapi saat mereka memanggil Yesus, dan menyadari bahwa ada Yesus dalam perahu mereka, maka mereka selamat. Maka dalam perkawinan juga sama ya. Ibaratnya kan rumah tangga itu perahu, bahtera kehidupan gitu ya, untuk pasangan dan anak-anak. Maka kalau terjadi badai, terjadi kesulitan, terjadi masalah, maka bukan hanya memikirkan diri sendiri, bukan hanya memikirkan pasangan, tetapi hadirkanlah Tuhan Allah. Bawalah Tuhan Allah di dalam perahu Anda. Dan persilahkanlah Tuhan Yesus dalam perahu Anda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ya, kalau seandainya terjadi perkelahian, atau pertengkaran, atau sudah merasa tidak cocok, nah mestinya pastif ya, saya usul ya. Dan seharusnya memang terjadi. Dalam kursus persiapan perkawinan itu, harusnya satu tema, ya satu tema, hanya mengenai kesepakatan perkawinan. Ya satu tema. Mengapa? Karena bunyi itu, di hadapan Allah, di hadapan gereja, dan di hadapan umat Allah yang hadir, saya, itu kan calon pengantin, lalu menyebut namanya, mengambilmu, lalu menyebut nama pasangan dia. Sebagai pasangan hidup saya, saya mencintai Anda dalam untung dan malang. Betul. Waktu sakit dan sehat. Jadi, tidak hanya dalam suasana mengembirakan, itu, atau saya merasa cocok, tetapi dalam suasana yang sangat sulit, atau merasa tidak cocok, atau penuh tantangan, justru Anda sudah berjanji di hadapan Allah. Nah ini mestinya sudah dibahas, dalam kursus persiapan perkawinan. Jadi, supaya mereka sungguh-sungguh, memahami ini, dan akan memujukkannya. Nah itu pasti. Jadi, ikutlah kursus perkawinan itu, dengan serius. Dengan serius. Bukan tidur. Benar, benar, benar. Iya, iya. Oke, yang berikutnya Pak Sur. Ini juga tentang pasangan muda, yang bermasalah nih, dalam keluarganya. Nah katanya, ada yang mengusulkan, dia itu kalau ada masalah, konsultasilah kepada Biro Konseling. Nah kebetulan kita juga di Kuskupan Bandung, kan kita juga ada menyediakan Biro Konseling. Tapi ini ada yang mengatakan, saya itu malas, untuk pergi ke Biro Konseling, karena itu seperti menjadi bahan praktek mereka, katanya seperti itu. Dan kadangkala, kita itu jadi seperti terdakwa. Ditanya terus, ditanya terus gitu. Interogasi ya. Interogasi lah, seperti itu gitu loh. Dengan juga, di dalam satu ruangan yang, gak nyaman buat mereka gitu. Nah, tapi kemudian, kalau tidak juga, cari konsultasi ke situ, mau cari lagi kemana, katanya seperti itu. Nah kira-kira bagaimana nih Pastor? Ya, Pak Steve, umumnya, ya umumnya, kalau seseorang yang ahli di bidang konseling keluarga, maka ahli ini, pasti memposisikan diri sebagai ahli di bidang itu, konseling keluarga. Maka dia pasti menciptakan suasana yang nyaman, dan dapat dipercaya oleh klien, ya, oleh pasangan suami istri yang bermasalah, yang mau berkonsultasi. maka memang dalam kesempatan ini, kita juga panggil lah ya, saudara-saudari kita, orang tua kita, sahabat kita, yang memiliki keahlian, di bidang konseling keluarga, itu juga, supaya bisa menciptakan suasana itu, kepada mereka. Kan kita ingat ya, mereka yang bermasalah itu kan, mengharapkan suasana yang nyaman juga. Iya, betul. Lalu juga, supaya jangan kita bongkar, hal-hal yang menjadi privasi mereka. Iya, betul. Jadi, apapun yang mereka bicarakan, dalam ruang konseling itu, tidak boleh kita buka di depan umum, atau kepada orang lain. Nah, ini supaya kita bisa dipercaya juga, gitu ya. Dan, kepercayaan ini sangat penting, sehingga klien, atau pasangan suami istri yang bermasalah ini, juga terbuka apa adanya, apa yang dia alami dalam hidup, keluarganya, kan itu. Sehingga, kita yang mendengarkan itu, bisa mengambil langkah, dan memberikan nasihat, seperti apa, yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, itu yang pertama. Memang, sekali lagi, mungkin umat kita belum tahu, bahwa di kesukupan kita, di Bandung ini, kesukupan Bandung, itu ada memang, khusus, orang-orang tertentu, yang sudah ditunjuk, sebagai konselor, konselor keluarga. Maka, bisa memanfaatkan itu juga. Tapi begini, Pak Stif, umumnya juga, para pastor paroki, dan pastor yang berkarya di paroki, pastor vicaris paroki, itu juga bisa menjadi, konselor keluarga. Karena mereka memang, juga belajar untuk itu, dan memang, punya pengalaman juga. Maka, juga bisa, melakukan konsultasi, konseling dengan, pastor paroki, atau pastor yang dikenal. itu ya. Nah, maka, kalau seandainya, pastor paroki, atau pastor tertentu, memang memiliki, pertimbangan lain. Misalnya, oh ini kasus ini, saya tidak memiliki keahlian. Maka, pastor paroki, atau pastor yang berkarya di paroki, bisa menghubungkan, pasangan ini, atau istri, atau suami, kepada psikolog, atau konselor, yang tepat, untuk mereka. gitu ya. Jadi, memang kita harapkan, di masing-masing paroki, itu, memilih orang-orang tertentu, yang bisa menjadi konselor, keluarga, di paroki masing-masing. Supaya, umat kita sekali lagi, itu kita bantu. Dan paus kita, paus kita, paus Franciscus, itu selalu mengulang-ulang, di dalam Amoris Laetitia. Dia mengatakan begini ya, kurang lebih ya, di dalam itu dia ulang-ulang. Baiknya memang, keluarga-keluarga lain, keluarga katolik, itu membantu juga, keluarga yang lemah. Keluarga yang memiliki, yang membutuhkan, bantuan kita. Nah itu, dalam tada kutip, menjadi misionaris, bagi yang lain. Ya, supaya, kita membangun, yang namanya gereja ini ya, gereja katolik ini ya, umat Allah yang berhimpun ini. Tadi itu, usulan saya, pasti ya. Ya, saya kira, nggak usah ragu lah, kita pergi ke, Biro Konseling. benar. Dan yang penting, kita cari saja, orang-orang yang memang, menurut kita nyaman, untuk kita bisa berbicara ya. benar. Saya kira itu. Oke, mudah-mudahan ini, pasangan muda yang punya masalah, tidak jadi trauma, untuk, berkonsultasi, karena konsultasi, mungkin bisa, menyelesaikan masalah, yang ada di dalam, keluarga itu. Benar. 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 Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, begini, Pasur. Pasangan saya itu, mau menikah, mau menikah dengan saya, tapi, harus membuat, perjanjian, bahwa, kita tidak akan, pernah punya anak. Jadi, nggak mau punya anak nih, Pasur. Dan saya setuju, alasannya, satu, kalau dari pihak, pasangan laki-laki, dia bilang, orang tua saya itu, selalu ribut, soal anak, soal anak, soal anak. Jadi, saya nggak mau juga, nanti saya, ribut sama kamu, hanya gara-gara anak. Kalau dari, posisi si, laki-laki. Nah, dari posisi si, perempuan, dia merasa, kita, cari uang aja lah, yang banyak. Lalu, nanti udah punya uang banyak, ya kita happy-happy aja, pergi ke luar negeri, main. Pokoknya, buat bahagia kita berdua aja, kenapa kita harus, memikirkan untuk anak. Kemudian juga merasa, bahwa, saya itu, nggak bisa lah, ngurus anak, nggak bisa bertanggung jawab, terhadap kehidupan anak. Karena saya tahu juga, mami saya dulu, membesarkan saya juga, biayanya besar banget, dan sebagainya gitu. Kenapa nggak uang yang kita cari, dari muda ini, kita nikmati aja, sampai tua. Nah, apakah ini, bisa Pasur, ada perjanjian, seperti itu. Ya, baik, baik, Pak Steff, ya memang, sekarang itu memang, kasusnya kan, aneh-aneh ya. Di luar dugaan kita, itu ya. Betul, saya ini termasuk, milenial ya, saya kelahiran 83, tapi kasusnya itu, hampir saya tidak masuk akal, bagi saya sendiri gitu ya, kok bisa gitu ya, yang seumuran dengan saya, berpikiran begitu ya, sudah sangat jauh, jauh dari ajaran gereja. Baik begini, kalau kita lihat tadi kan, sebenarnya pemicu, bahwa mereka tidak mau punya anak itu adalah, keteladanan orang tua. Orang tua itu tidak mau didikan anak-an baik gitu ya, sering cek cok gitu ya, sehingga anak, yang melihat itu, mengatakan, ya saya tidak mau memiliki anak. Jadi memang, apa perangai buruk, atau sikap, atau karakter yang buruk dari orang tua itu, juga mempengaruhi anak gitu ya. Mereka juga nanti akan menentukan, masa depan mereka, ya menghindari sikap buruk dari orang tua itu, walaupun keputusan yang tidak tepat. Itu yang pertama. Yang kedua begini, nah ini kan perlu kita juga baca ya, ada yang itu, pertama-tama ya, mungkin kita rujuk dulu kitab suci lah ya, positif ya. Kan dalam kitab suci itu kan sudah dikatakan itu ya, bahwa mereka yang menikah itu diberkati, ya, beranak cuculah. Di dalam kitab kejadian, bab 1 ayat 28 misalnya. Jadi sejak awal, sejak penciptaan, Tuhan Allah itu sudah menghendaki, bahwa suami istri, itu menjadi rekan Allah, untuk meneruskan kehidupan. Beranak cuculah. Jadi itu yang pertama, maka sebenarnya kalau menolak punya anak, itu juga berarti menolak kehendak Allah. Sebenarnya bahasa kerennya zaman sekarang itu, apa namanya itu, child free ya, child free itu tidak punya anak, dan bukan hanya tidak mau punya anak, tapi tidak mau menjadi orang tua. Iya, betul. Lalu yang kedua, kita lihat hukum gereja sekarang. Dalam hukum gereja itu, kanon 1055. Dikatakan di sana bahwa, tujuan perkawin itu ada tiga, kebaikan suami istri, lalu kelahiran anak, lalu pendidikan anak. Berarti kalau calon pasangan menolak kelahiran anak, berarti dia menolak dua tujuan perkawinan. Yang pertama adalah, dia menolak kelahiran anak, lalu otomatis pendidikan anak. Pendidikan anaknya juga, iya, betul. Nah, lalu kita lihat kanon yang lain. Kan begitu ya, jadi ini kanonnya satu, ya, 1055. Lalu kita melihat kanon yang lain. Apa yang dikatakan oleh kanon yang lain? 1101. Paragraf kedua. Ini saya ingat ini, karena kasus ini sering, ya, sering terjadi itu ya. Apa yang dikatakan di sana? Kalau pasangan menikah, lalu melakukan simulatio, simulatio itu adalah, meniadakan, atau mengecualikan, atau menolak, salah satu, atau semuanya, ciri hakiki esensial perkawinan, apa itu? Ciri esensial perkawinan, atau ciri apa itu, yang fundamental dalam perkawinan, harus punya anak kan? Itu yang menjadi, hal yang fundamental itu ya, yang menjadi fundamental dalam perkawinan. Kalau dia menolak itu, berarti sebenarnya, melangsungkan perkawinan, tidak sah. Maka, dalam persiapan perkawinan, ada pemeriksaan kanonik itu, dan salah satu temanya adalah itu, apakah mereka mau punya anak atau tidak. Itu ya. Nah, kalau seandainya pastor paroki, yang melakukan pemeriksaan kanonik, atau siapapun pastornya, menemukan ini, maka, ditunda dulu, diberi pemahaman dulu, dipersiapkan dulu, mana tahu, karena mereka, kurang memahami, itu ya, mengenai ajaran gereja, bahwa, kalau menolak punya anak, berarti juga menolak pendidikan anak, dengan demikian juga, berarti melakukan simulatio, itu ya, peniadaan, atau penolakan pada, hal-hal yang sangat fundamental, dalam perkawinan. Nah, itu, pasti. Nah, bagaimana dengan tren, kan, kalau di dunia barat, sekarang itu ada tren itu, hidup bersama, tapi tanpa ikatan kan, seperti itu kan. Nah, sekarang di Indonesia, juga, sudah mulai banyak nih, yang mencoba seperti itu, udah lah, kita hidup bersama saja, layaknya seperti suami istri, tapi, kalau sampai kita, memutuskan untuk bubar, ya tinggal bubar saja, kan, tidak ada ikatan apa-apa. Nah, gimana Pak Sur, kalau, fenomena seperti itu. Ya, memang. Jadi, sebenarnya, kalau kita rujuk kitab suci, misalnya, dalam kitab suci ini, sangat banyak referensi, bahwa seksual yang tidak benar itu, dilarang, dilarang oleh Tuhan Allah. Maka, kita menempatkan aktivitas seksual itu, sebagai kemuliaan Allah. Bukan semata-mata sebagai, untuk menyalurkan nafsu birahi. Lalu, menjadikan seseorang itu, menjadi objek semata-mata, supaya, demi kepuasan, untuk seksualitas. Jadi, tidak begitu juga. Lalu, para paus, atau juga, ajaran resmi gereja, mengulang-ulang, kurang lebih mengatakan, sangat menyedihkan juga, bahwa di era modern ini, itu banyak orang, orang katolik. Tidak mempertimbangkan, moralitas yang baik. Ya, betul. Tidak berpegang teguh, pada moral katolik. Padahal, saya ingat ya, Pak Steffia, di dalam, hukum gereja itu ya, kanon, 752, mungkin dalam video sebelumnya, saya sudah singgungkan on ini. Sudah dikatakan di situ, bahwa, marilah kita menaati, apa yang menjadi, ajaran gereja, termasuk isi kitab suci, ajaran resmi para paus, dan konsilifatikan kedua, dan ajaran-ajaran gereja, secara resmi. Lalu, yang berikutnya adalah, mengenai moral. Moral kita, menekankan bahwa, seks peranikah itu, tidak benar. Karena justru, seks peranikah itu, menjadi, seperti free sex. Lalu juga, nanti, menimbulkan, akibat yang fatal. Bisa penyakit kelamin lah, lalu juga, bisa juga melakukan aborsi lah, atau juga bisa memakai kondom, yang notabene, dalam moral kita, moral katolik, itu tidak dibenarkan semua. itu ya. Maka, kalau ada saudara, saudari kita, yang, sampai sekarang, sudah bersatu, satu rumah, tapi belum ada ikatan perkawinan, maka kita mengatakan bahwa, apa yang Anda jalani itu, tidak benar. Apa yang Anda jalani itu, juga dosa, di hadapan Allah. Anda juga mungkin, kalau saya nanya, Anda menerima, komuni, padahal di dalam, komun gereja kan dikatakan, mereka, maka sebaiknya mereka yang berdosa, berat, itu jangan, menerima komuni, sebelum bertobat. Artinya apa? Mengaku dosa, sebelum menerima komuni itu. Tapi mengaku dosa itu, bukan dalam arti, nanti kembali ke rumah, lalu bersatu lagi. Karena itu namanya, tidak bertobat. Justru, apa yang menolak, apa yang menjadi, kehendak roh kudus. Maka, kita panggil mereka, supaya segeralah, untuk memperkati perkawinan itu. Di hadapan Allah, di hadapan gereja, lalu, ya beritahu Pak Soeparuki, supaya diproses dengan baik. Itu pasti. Oke, terima kasih Pak Soep. Nah terus, yang berikutnya nih. Pertanyaannya banyak ya. Banyak nih Pak Soep. Ya, ini, ada sedikit, masalah, adalah dengan, suami, yang, rupanya, secara diam-diam, itu, menikah, dengan wanita lain. Ya, mungkin kita sebut, ada yang menikah secara siri. Itu ya. Nah, kemudian, tiba-tiba, si istri itu mengetahui, suaminya sudah menikah lagi. Apakah berarti, itu, pernikahan yang pertamanya itu, otomatis batal? Ya, kita lihat kasusnya. Kita lihat ya Pak Steve ya. Begini ya, kalau seandainya, perkawinan siri ini, dilakukan, sebelum, berlangsungnya, perkawinan yang pertama ini. Artinya, sebenarnya, relasi mereka sudah ada, sebelum, perkawinan yang pertama ini. Maka, sebenarnya, perkawinan yang dilangsungkan pertama ini, itu, cacat kesepakatan. Mengapa? Mengapa cacat kesepakatan misalnya? Karena orang, yang menikah ini, si suami ini berarti ya, yang melakukan siri ini, dia mengatakan kepada pasangannya, bahwa saya mau menikahi kamu, dalam untung dan malang. Tetapi, hatinya mendua. Jadi, apa yang ada dalam hatinya, itu, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, di mulut itu ya. Kanon, 1101. Ya, paragraf pertama. Jadi, apa yang ada dalam hatinya, itu, tidak sesuai dengan, yang dinyatakan itu ya. Maka, ini cacat kesepakatan itu ya. Tapi, kalau seandainya, menikah siri itu, dilakukan setelah, perkawinan, berarti sudah sah perkawinan itu, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai, bahwa perkawinan sebelumnya tidak sah. Kan begitu ya. Maka, sekali lagi, kalau terjadi, permasalahan dalam keluarga ini, perlu, memberitahu pasor paroki. Mengapa? Karena pasor paroki, supaya bisa menilai bersama-sama juga. Oh, rupanya, perkawinan itu harusnya begini. Itu ya. Kalaupun, misalnya, terjadi nikah siri ini, maka mesti dicari solusi. Supaya, yang dipertahankan adalah, perkawinan yang sah. Kan begitu ya. Jadi, jangan juga, apa nama itu, ujuk-ujuk, itu ya, lalu mengatakan, ya saya cerai secara sipil saja. Atau juga, saya melakukan juga, apa nama itu, perselingkuhan. Kan tidak juga ya. Sekali lagi, perkawinan dalam kerja katolik, selalu diulang-ulang, sekali dirayakan secara sah, dan disempurnakan dengan konsumatum, konsumatum itu persetumbuhan, maka hanya kematianlah yang memisahkan keduanya. Itu kanon 1141. Dan kita lihat juga di dalam kitab suci, itu ya. Matthew 19, ayat 5-6, itu ya. Sudah sangat tegas, bahwa hanya kematianlah yang memisahkan, mereka yang sudah menikah, dipersatukan oleh Allah. Nah, itu, pasti. Itu. Nah, terus ada lagi, pasti begini. Ya. Jadi, si suami, melakukan perselingkuhan. perselingkuhan, sampai punya anak. Ya. Terus kemudian, anak itu statusnya gimana ya Pak Suriak? terus juga, apakah si istri, kalau terjadi perselingkuhan seperti ini, dia punya hak untuk minta anulasi, dengan alasan suaminya sudah berkianat? Ya. Nah, mengenai status anak ya, kalau dalam perselingkuhan, pertama memang, yang kita rujuk itu, ada beberapa kanon ya, jadi tidak hanya satu kanon. Kita lihat dulu kanon yang pertama ya, kanon 877. Sebenarnya kanon ini, bagian kanon dalam, apa itu, baptisan anak, baptisan bayi ya. Tapi yang menarik di sana dikatakan bahwa, yang disebut dengan orang tua adalah, orang tua biologis, dari anak. Itu yang pertama. Mengapa bisa jadi, orang tua itu tidak menikah secara sah? Maka yang menjadi orang tua yang sah adalah, orang tua biologis dari anak. Maka dimungkinkan begini, karena belum ada ikatan perkawinan, dimungkinkan hanya ibu yang disebut. Karena bisa jadi, bapaknya kan beberapa misalnya ya, kalau ada yang seperti begitu. Maka, kalau misalnya si ibu itu tidak siap, atau tidak mengetahui, ini anak siapa, siapa ayahnya sebenarnya? Maka hanya ibulah, yang dicatat sebagai orang tuanya. Kecuali kalau ada dokumen yang lain, dokumen resmi, sipil misalnya, mengatakan bahwa, ini yang sebenarnya anaknya ini. Atau misalnya juga sudah di tes DNA, bahwa, oh ini anak yang benar, secara biologis. Itu yang pertama. Tapi ada, kalau kita membaca kanon yang lain, ini menarik ya. Judul dari kanon ini, sebenarnya judul besarnya adalah, efek perkawinan. Efek perkawinan. Itu saya misalnya, menyebut kanon ini, 1137 sampai 1140. Dikatakan menariknya di sana, bahwa, anak yang sah adalah, dari perkawinan yang legitim. Yang legitim itu bisa berarti, sah secara gerejawi, dan atau sah secara sipil, kan begitu. Atau dua-duanya sah. Maka, dua pertimbangan ini, sudah sangat jelas. Status anak. Tapi yang kedua begini, kita juga, mengharapkan, bahwa, mereka yang sudah menikah itu, tidak melakukan perselingkuhan. Karena, kalau sudah melakukan perselingkuhan, masalahnya semakin panjang. Positif ya. Coba kita bayangkan tadi, melakukan perselingkuhan, sudah melukai pasangan. Dan juga, melakukan perselingkuhan, misalnya lahir anak. Lalu, menjadi beban juga. Lebih berat lagi. Berat lagi. Harus membiayai anak ini, misalnya. Lalu bagaimana? Sementara, dia terikat dengan, perkawinan yang sah. Maka, kita mengharapkan, umat kita, itu tidak melakukan perselingkuhan. Lalu yang kedua, begini. Apakah boleh, menjadikan perselingkuhan ini, sebagai alasan, pembatalan perkawinan? Nah, gereja kita ini, sangat bijak. Kita sudah bahas, sebelumnya, kalau tidak salah, Pak Steff ya. Kalau terjadi, perselingkuhan, maka yang kita rujuk, adalah kanon, 1.152. Apa yang dikatakan di sana? Kalau terjadi perselingkuhan, maka mereka yang bersalah, mohon bertobat, dan mereka yang tidak bersalah, memaafkan, pasangannya yang bersalah. Jadi itu intinya. Tetapi, mereka yang tidak bersalah, punya hak. Nah, ini bagus ya, gereja kita punya hak, untuk juga meminta, pisah ranjang, kepada otoritas gereja, selama 6 bulan. Tujuan utamanya adalah, supaya mereka, mengambil waktu, untuk bertobat, merenungkan kembali, dan, apa nanti keputusannya? Lalu, setelah 6 bulan, mereka usahakan, untuk bersama kembali. Tapi sekali lagi, pisah ranjang ini, tetap ada ikatan perkawinan. Lalu, pisah ranjang ini, bukan perceraian. Dan juga, pisah ranjang ini, harus atas izin, dari, ordinari wilayah. Moskob, atau vikaris jenderal, atau vikaris episkopal. Tentu saja, melalui, pasur paroki. Jadi itu yang, sangat diharapkan. Kecuali begini, ada fakta lain, bahwa sebenarnya, mereka, pihak yang selingkuh ini, itu, melakukan, kontra, bonum, fidei, atau menyangkal, kesetiaan, dalam ikatan perkawinan. Sebenarnya, sudah ada indikasi, sebelum perkawinan. Kan kita ingat ya, waktu itu ya, ingatnya bahwa, anulasi perkawinan itu, dasarnya, harus sudah terjadi, sebelum perkawinan. Jadi bukan setelah perkawinan. Kalau setelah perkawinan, nggak bisa lagi. Lalu yang kedua, kanon yang kedua, yang perlu kita rujuk adalah, kanon, 1675. Apa yang dikatakan di sana? Hakim, tidak mulai menerima perkara, perkawinan, kalau, seandainya, ikatan perkawinan mereka, masih bisa diperbaiki. Jadi, mau mengatakan, kalau, apa yang itu, ada kemungkinan, di anulasi, kalau seandainya, perkawinan itu, tidak bisa lagi diperbaiki. Atau hidup bersama mereka, tidak bisa lagi dipulihkan. Maka, yang dilihat oleh gereja itu, ada usaha nggak, memperbaiki ikatan perkawinan ini, hidup keluarga ini. Kalau seandainya, terjadi perselingkuhan, lalu, masing-masing mengatakan, baik, kita kembali lagi, kepada ikatan perkawinan kita. Lalu, nanti kita cari, secara pastoral, bagaimana, membiayai si anak ini, oke gitu. Tetapi, sekali lagi, harus disadari bersama-sama, bahwa tanggung jawab mereka, besar. Karena, ada yang tambahan, yang dibiayai itu ya, anak dari selingkuhan ini. Jadi, itu pasti. Oke. Ya, saya kira, Pastor, ini, sudah habis nih, pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan, walaupun mungkin, tidak bisa memuaskan. Ya, baik. Tetapi, setidak-tidaknya, apa yang sudah kita bahas, dari episode yang sebelumnya, itu sudah bisa menjawab, banyak pertanyaan dari, para sobat komsos. Dan, saya kira, mengenai pertanyaan-pertanyaan berikutnya, pasti akan terus ada. Ya. Tapi ya, nanti kita lihat, apakah itu betul-betul, masih bisa kita bahas, atau, kalau misalnya, didengarkan kembali, apa yang sudah kita bincangkan, Ya. Itu juga mungkin, sudah menjadi satu jawaban juga. Ya. Nah, untuk sebagai akhirnya, mungkin, Pastor mau memberikan, closing, statement. Ya. Baik, Pak Stif, saya tertarik dengan, ajaran paus kita, paus, Franciscus, gitu ya, yang sekarang ini, di dalam, Amoris Leticia, itu ya, nomor 72, nomor 72. Sebenarnya, kita sudah bahas, di dalam pembicaraan kita, tapi, supaya kita kutip, dengan utuh, itu ya. Amoris Leticia, nomor 72. Sakramen perkawinan, bukan sekadar, kesepakatan sosial, ritual kosong, atau hanya, tanda lahiriah, dari suatu perjanjian. Sakramen perkawinan, adalah hadiah, yang diberikan, untuk pengudusan, dan, keselamatan pasangan. Karena, bahwa mereka, saling memiliki, secara nyata, menghadirkan, hubungan, Kristus sendiri, dengan gereja, melalui, lambang, Sakramenta. Antara mereka sendiri, dan bagi anak-anak, suami istri, bersaksi, tentang keselamatan, yang mereka terima, berkat Sakramen. Perkawinan, adalah suatu panggilan, karena merupakan, jawaban, terhadap panggilan khusus, untuk menghayati, kasih suami istri, sebagai tanda, cinta, antara, krisus, dan gereja. Dengan demikian, keputusan, untuk menikah, dan membentuk, keluarga, harus menjadi buah, dari suatu, pertimbangan panggilan. Jadi itu saja, Pasti. Terima kasih, Pasti. Sampai ketemu lagi, dengan yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.